Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan kastiran taiban mubarakanilah Salatahu wa salaman ala rasulillah wa ba'd Khafa'alukum ayyut talaba ala hibba wal ma'bubat Pertama kali pada video pembelajaran Kaedah Bahasa Arab Pada kaedah ini kita akan membahas Al-ismul majururu Di harfil jari Wa darfu Ismul majururu Ismul majururu isim yang dicerkan Di harfil jari dengan huruf cer Wa darfu Dan akan membahas Darab Baik langsung saja pada bagian Pembahasan Sebelum masuk pada Pembahasan al-ismul majururu Bi harfil jari dan darab Kita akan membahas dulu Al-ismul majururu secara umum Al-ismul majururu Ismul majururu isim yang dicerkan Bacaan huruf akhirnya itu Ada tiga sebab Sebab pertama Ada pada contoh Hedha kitabul kawa'idi Yaitu isim majururu Karena jadi mudhaf ilaih Isim dibaca jer huruf akhirnya Karena dirangkaikan dengan kata Sebelumnya Contoh al-kawa'idi Nah al-kawa'idi adalah ismul majururu Karena dia menjadi mudhaf ilaih Atau disusun dengan kata sebelumnya Yaitu kitabu Kitabu ini adalah mudhaf Hedha ini kitabul kawa'idi Buku ka'idah Al-kawa'idi ismul majururu Karena dirangkaikan dengan kata sebelumnya Sebab kedua Al-ismul majururu Isim yang dibaca dari huruf akhirnya adalah Karena Kemasukan huruf jer Yang mana ini ada pembahasan pada video ini Contoh al-kitabu al-al Maktabi Nah al-maktabi ini adalah ismul majururu Karena kemasukan huruf jer Yaitu ala Dia dibaca al-maktabi Sebelum yang ketiga Yaitu Karena At-tabi Mengikuti kata sebelumnya Contoh kabirin pada kalimat Askunu fi beiti kabirin Askunu saya tinggal fi beitin di rumah kabirin yang besar Nah kabirin adalah ismul majururu Karena Kesebab Tabi ikut Dengan kata beitin Harokatnya beitin di Kasrohkan atau dibaca jer Majurur Beitin Maka kabirin Dibacarin Tidaron atau ron Ini adalah Sebab isim majurur Sebab ketiga Baik Pembahasan nanti kita akan fokus pada Sebab kedua Yaitu isim majurur Karena kemasukan huruf jer Pembahasan yang kedua adalah Dorfun Atau ad-dorfu Doraf Atau ruang Doraf Terbagi dua Ad-dorfu Zaman Ruang Waktu Contohnya Ba'da dalam kalimat Akroh al-Qur'ana Ba'das sholati Akroh saya membaca Al-Qur'ana Al-Qur'an Ba'da setelah Sholati sholat Nah Ba'da di ini namanya Doraf Zaman Ruang yang menunjukkan waktu Yang kedua Ada Doraf Makan Yaitu contohnya Amamah pada kalimat Al-Baitu Amamal Masjidi Al-Baitu Rumah itu Amamal Masjidi Ada di depan masjid Amamah di depan adalah Doraf Makan Ruang Tempat Baik masuk pada Al-Mabah Pembahasan Pembahasan tekstual Pada pembahasan kita Akan menghususkan Ismu Masjuru Karena kemasukan huruf Jir Atau disusun dengan huruf Jir Dari huruf-huruf Jir Jadi jika Suatu isim dirangkaikan Dengan huruf Jir Biasanya ada Sebelumnya Maka dibaca Huruf akhirnya Dengan Jir Mana huruf-huruf Jir itu? Min huruf Jir Min ilah An alafi Al-Ba'u Al-Kafu Alamu Mundur Rubah Disini Salah satu huruf Jir itu adalah Min Huruf Min Yaitu Artinya Dari Ilah Ke Atau Kepadaan Melalui Dari Ala Di atas Atau Atas Fidi Atau Di dalam Al-Ba'u Dengan Atau Secara Al-Kafu Seperti Alamu Karena Atau Milik Mundur Sejak Rubah Sedikit Atau Bisa Dimana Banyak Itu adalah Huruf-huruf Jir Yang ada Di dalam Buku ini Kita masuk Pada Keadaan Huruf akhir Yang dibaca Jir Dan Alamatnya Atau Tandanya Ya kuno Keadaan Al-Ismu Isim Majuron Dibaca Jir Huruf akhirnya Bekasruti Dengan Tandanya Kasro Yaitu Ada Tiga Tempat Al-Awwal Yang pertama Jika Ada Isim Tersebut Isim Majurut Semufrod Dan Dibentuk Dari Isim Mufrod Atau Kata Yang Menunjukkan Anggotanya Satu Misru Seperti Contoh Dhabin Dari Kalimat Minda Bin Dhabin Dari Mas Nah Dhabin Ini Adalah Isim Mufrod Dia Isim Majur Bil Kasroti Dijer Dijer Huruf Akhirnya Tubin Tidak Dibaca Bun Atau Ban Karena Isim Mufrod Tanda Dijer Adalah Kasro Kasro Tanduin Tepatnya Yang K2 Adalah Al-Baiti Pada Kalimat Ilal Beiti Kerum Al-Baiti Dibaca Tidak Atau Tak Karena Dia Isim Mufrod Dibaca Majur Haruf Akhirnya Banya Bi Karena Ada Ilah Huruf Jir Dan Isim Majur Ini Alamat Jir Adalah Kasro Bi Al-Baiti Terus Al-Wakti Al-Wakti Isim Mufrod Isim Majur Dengan Tandanya Majur Adalah Kasro Dibaca T Al-Wakti Al-Wakti Atas Waktu Asan Yang Kedua Jika Keadaan Isim Majur Jir Dibentuk Isim Jir Misru Seperti Contoh Vil Kutubi Al-Kutubi Isim Jir Taksir Ketika Dia Isim Majur Karena Kemasukan Huruf Cer B Dibaca Al-Kutubi Tidak Al-Kutubi Tanda Majur Adalah Kasro Jadi Dibaca Bi Al-Al-Al-Kotin Al-Al-Al-O-Kotin Isim Majur Dengan Kasro Dibaca Ti Kenapa Karena Isim Jir Taksir Asal Isim Yang ketiga Jika Isim Majur Jir 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 Maka Dibaca Ti Al-Jami'at Tidak Al-Jami'at Al-Jami'at Atap Ketika Majur Kemasukan Dorof Jir V Al-Sabur Ti Di atas Bapan tulis Asabur Ini Sinjama Muana Salim Maka Majur Dia Dengan Kasro Alamat Itu Dibaca Ti Asabur Ti Tidak Sabur Atau Asabur Al-Sabur Ti Baca Jangan Salah Walaupun Dada Harokat Anda Harus Baca Al-Sabur Ti Nah Itu Tanda Majur Sekarang Tanda Majur Ia Dibentuk Dari Kata Apa Saja Isim Majur Woyakun Dan Adal Ismu Kata Benda Atau Kalim Isim Majur Dibaca Jir Huruf Akhirnya Bilyai Dengan Tandanya Ia Dengan Huruf Bukan Dengan Harokat Seperti Yang Kasro Itu Yaitu Ada Padahal Awalu Yang Pertama Ida Kan Isim Majur Tersebut Mesanan Dibentuk Dari Simtas Nia Atau Isim Musana Misru Seperti Contoh Min Kitab Ini Kitab Ini Isim Musana Isim Majur Dimasukan Oleh Min Huruf Jir Min Kitab Ini Dari Dua Buku Nah Majur Kitab Ini Adalah Dengan Huruf Yaitu Ia Yang Ada Di Antara Ba Dan Nun Kitab Ini Contoh Yang Kedua Lito Libaini Lito Libaini Ad Libaini Isim Musana Dia Isim Majur Majur Dengan Lam Huruf Cer Yaitu Li Lito Libaini Milik Kedua Orang Mahasiswa Lito Libaini Isim Majur Majur Nya Adalah Dengan Ia Huruf Yaitu Antara Bad Nun Lito Libaini Asani Yang Kedua Isim Majur Dengan Ia Alamat Atau Tandanya Yaitu Jika ada Isim Majur Sedul Jama Budakar Saliman Dibentuk Dari Jama Budakar Salim Misalnya Seperti contoh Lil Muslimina Contohnya Al Muslimina Ini Isim Jama Budakar Salim Dia Sedang Majur Oleh Lam Huruf Cer Muslimina Milik Umat Islam Semua Al Muslimina Ini Adalah Jama Budakar Salim Isim Majur Majur Dengan Ya Ya Yang Ada Diantara Mim Dan Non Contohnya Kedua Minas Solihina Nah Solihina Ini Isim Majur Oleh Min Huruf Cer Minas Solihina Termasuk Orang-orang Soler Solihina Ini Isim Majur Dengan Tandanya Ya Yaitu Antara H Dan Non Baik Kita Masuk Pada Pembahasan Yang Kedua Yaitu Adarfu Ruang Adarfu Ani Adarfu Isim Dorab No Ani Ada Dua Jenis Atau Dua Macem Dorab Zamani Yang Pertama Adarfu Zaman Yaitu Ruang Waktu Atau Masa Dorab Makani Dan Kedua Adalah Dorab Makan Atau Ruang Tempat Yang Pertama Apa Yaitu Dorab Zaman Dorab Zamani Yang Dernama Dorab Zaman Ismin Yaitu Kalimai Isim Atau Kata Bendaya Dulu Yang Menunjukkan Alah Zamani Atas Waktu Atau Masa Alah Tersebut Alfi Sebuah Kegiatan Atau Sebuah Pekerjaan Jadi Yang Dernama Dorab Zaman Itu Kata Benda Atau Kalimai Isim Yang Menizukan Waktu Begitu Saja Sobahan Waktu Pagi Sobahan Waktu Pagi Jadi Iqram Itu Dinasopkan Duhran Waktu Duhur Nah Waktu Siang Masa Waktu Sore Aswan Waktu Asyar Yauman Hari Usbuan Minggu Syahrun Bulan Nah Itu Contoh Dorab Zaman Atau Ruang Yang Menunjukkan Waktu Yang Kedua Dorab Makan Atau Ruang Tempat Apa Itu Dorab Makan Ismun Adul 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 Terjadi Tempat Tersebut Sebuah Kejadian Atau Sebuah Pekerjaan Jadi Yang Menemukan Dorab Zaman Itu Adul Kata Yang Menunjukkan Tempat Misalnya Seperti Contoh Pau Di Atas Tahta Di Bawah Amam Di Depan Khalfa Di Belakang Yamin Di Samping Kanan Simala Di Samping Kiri Baina Di Antara Jiwara Rana Ini adalah Contoh-contoh Dorab Zaman Atau Kata Yang Menunjukkan Tempat Nah Segi Harokat Atau Irop Nya adalah Adul Isim Dorab Tersebut Baik Dorab Zaman Dorab Makan Masubun Bacanya Dinasopkan Huruf Akhirnya Bilfath Hati Dengan Tandanya Nasop Adalah Fath Tanwin Ilah Kecuali Tidak Dakhulah Jika Masuk Alih Kepada Isim Dorab Tersebut Harpo Jari Huruf Jer Maka Arokat Dimajerulkan Atau Maka Irop Dijerkan Faya Kuno Maka Keadaan Isim Dorab Tersebut Majerul Dijerkan Bacanya Rupa Akhirnya Bilk Seroti Dengan Tandaho Jernya Adalah Kasro Misru Seper Contoh Adhab Wil Jami Ati Sobahan Adhab Saya Pergi Le Jami Ati Kampus Sobahan Pada Waktu Pagi Nasobahan Disini Ini Tidak Dimasuki Atau Tidak Disusun Dengan Huruf Jer Maka Dibaca Sobahan Ya Dinasobkan Ya Tandanya Ada Fatah Tanwin Tapi Jika Disusun Dengan Huruf Jer Maka Di Misru Rubah Seperti Ditunjukkan Oleh Kata Tari Ini Yaitu Menjadi Adhab Wil Jami Ati Sobahan Nah Sobahan Disini Dia Dibaca Majhur Dengan Kasroh Tanwin Yaitu Karena Disusun Dengan Urup Jer Yaitu V Seperti Itu Baik Masuk Pada Atat Teribat Latihan Latihan Untuk Kaidah Sebelum Masuk Latihan Kaidah Maka Bacalah Paragraf Untuk Mengidentifikasi Yaitu Yang Pertama Al-Asma Al-Majur Rota Kata-kata Yang Dijirkan Huruf Bacaan Akhirnya Yang Kedua Darfal Zamani Identifikasi Pada Paragraf Tersebut Yang Termasuk Isif Darab Zaman Nomor Tiga Darfal Maghani Carilah Atau Identifikasinya Isif Darab Makan Mungkin Mungkin Cukup Sekian Video Pembelajaran Kaidah Bahasa Arab Ini Semoga Bisa Difahami Dan Bermanfaat Bertemu Kembali Pada Video Pembelajaran Bahasa Arab Selanjutnya Al-Afum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh